Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency Oke, seperti biasa guys, kita akan bahas putaran Bitcoin lagi dan kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,2 triliun dollar atau turun sekitar 1,9% Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 46.800an, Ethereum 3.900, Binance Coin 526, Solana 179 dollar, XRP 0,89, Cardana 1,24, Terra Luna 80 dollar Dan Avalanche berada di urutan ke 10 dengan harga 104,89 dollar So, top performer hari ini ada di Terra Luna dan XRP, udah lama banget kita gak ngeliat XRP sebagai salah satu top performer ya guys Dan kali ini kita kembali melihat XRP upperform top 10 coin lainnya Cuma masih kalah sih sebenarnya dengan Terra Luna dengan kenaikan 10% ke harga 80 dollar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Pertama, disini dikatakan approximate bitcoin supply visualize atau ini dalam perkiraan Pembagian supply bitcoin sekarang gitu ya Dan kalian bisa lihat 34% nya itu sudah lost atau berada di cold storage gitu ya Kemudian other illiquid 22,2% Jadi, ada total sekitar 56% bitcoin itu yang sebenarnya tidak lagi berada di exchange Oke, itu jumlahnya sangat banyak guys Oke, 56% atau lebih dari setengahnya itu sudah tidak lagi berada di exchange Alias tidak lagi liquid gitu Rata-rata sudah disimpan di cold wallet dan ditarik dari exchange gitu ya Kemudian available nya 20% Alias yang masih bisa ditradingkan, dijual belikan itu 20% kurang lebih Kemudian not mine atau belum ditambang itu kurang lebih 10% Jadi, bitcoin itu kan totalnya jumlahnya hanya bisa sampai 21 juta token Dan sampai sekarang yang sudah tertambang itu sudah sekitar 90% Dan masih ada sisa lagi 10% yang masih bisa ditambang gitu ya Dan kalau tidak salah akan selesai ditambang bitcoin itu sudah di atas tahun 2100 berapa gitu 2150 kurang lebih seperti itulah Kemudian treasuries nya 8,5% Dan Satoshi punya 4,8% Jadi, ini adalah pembagian kurang lebih lah pembagian total supply bitcoin yang ada Berarti yang sekarang diperebutkan oleh para wells itu Hanya kurang lebih ada 20% lagi guys Karena juga setiap hari kita melihat sekarang Semakin tinggi liquid supply nya Alias semakin banyak orang-orang membeli kemudian menarik bitcoin nya keluar dari exchange Yang membuat ya semakin lama available nya itu semakin sedikit Atau stok bitcoin yang masih bisa dijual belikan di exchange itu semakin lama semakin sedikit Gitu ya Itu adalah hal pertama Kemudian menurut saya ini juga adalah salah satu analisa yang menarik gitu ya Dari si Kelly We are forming a bottom Be patient Gitu ya Dan Ini dia cuma copy pass Pergerakan yang terjadi di bulan Mei sampai Juli disini Kesini gitu guys Dan menurut si Kelly Apabila kita mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin Dia mengukur gitu Bahwa di bulan Mei sampai bulan Juli Kita kurang lebih terkoreksi Atau sideways kurang lebih 63 bar Atau kurang lebih 2 bulan lah Nah kalau misalnya kita juga mengulang hal yang sama Dimana kita akan terkoreksi atau sideways 2 bulan disini Maka kurang lebih kita akan mungkin nyampe nya di bulan Februari Baru kita bisa start lagi melihat ada rally ke atas gitu ya Dan Kalian harus tetap Patient guys Sabar Sabar Sesuai dengan yang dia katakan disini Sabar Kalau kita berada di sideways movement seperti ini cukup lama Sebenarnya ada baiknya Kenapa? Karena bitcoin udah dikasih cukup waktu Untuk istirahat dulu Sebelum kita melanjutkan roket lagi ke atas Dan biasanya semakin lama sideways nya guys Ketika nanti breakout Itu volatilitasnya bakal tinggi banget Seperti yang kalian lihat disini Kita sideways lama banget Tapi sekali kita breakout Itu kita kenceng banget naiknya Gitu ya Itu adalah hal yang kedua Hal yang kedua yang perlu kalian tahu hari ini adalah Nah disebutkan disini 20,000 bitcoin were removed from exchanges yesterday Difference of inflows and outflows That is 0.8% of all exchange bitcoin taken off in a day This is the seventh largest daily negative net flow this year Over the last three days 38,700 bitcoin have been net removed from exchanges Jadi ini adalah sebuah indikator yang memperbandingkan Orang-orang yang depositkan bitcoinnya ke exchange Dibandingkan dengan orang-orang yang menarik bitcoinnya dari exchange Kalau kita melihat indikator ini berwarna hijau Berarti di hari itu Lebih banyak orang-orang yang mendepositkan bitcoinnya ke exchange Daripada orang-orang yang menarik dari exchange Sebaliknya kalau kita melihat indikator ini merah Maka Di hari itu Lebih banyak orang-orang yang menarik bitcoinnya dari exchange Daripada orang-orang yang mendepositkan Mendepositkannya ke exchange Lalu dapat angka 20 ribunya ini dari mana gitu kan Nah perhitungannya seperti ini Katakanlah di hari ini Ada orang-orang yang mendepositkan bitcoinnya ke exchange Itu jumlahnya 100 bitcoin Kemudian total orang-orang yang mengeluarkan bitcoinnya dari exchange itu Misalnya ada 300 bitcoin Maka di hari itu Net flownya itu minus 200 Alias lebih banyak orang-orang yang menarik bitcoinnya dari exchange Itu lebih banyak 200 daripada orang-orang yang deposit Karena yang depositkan 100 nih Yang menarik 300 Berarti dikurangin aja Berarti minus 200 Nah Angka itu yang dihitung di sini Dan dalam 3 hari terakhir guys Ada total net flow itu Minus 38 ribu bitcoin dalam kurun waktu 3 hari Dan kalau misalnya kalian hitung secara persentase Maka dalam 1 hari ini saja Itu ada 20 ribu bitcoin yang dikeluarkan dari exchange Oke Dan itu adalah 0,8% Dari total supply yang berada di semua exchange Dalam kurun waktu sehari Dan ini adalah Upflow terbesar ke 7 Selama setahun terakhir Gitu ya Dan ini menunjukkan apa? Sampai sekarang pun guys Kita masih melihat Akumulasi terjadi Oke Ini bitcoinnya Berpindah dari orang-orang yang tidak sabar Ke orang-orang yang sabar Oke Jadi Kalau saya pribadi Dengan melihat data-data seperti ini Digabungkan dengan data-data on-chain lainnya Balance on exchanges Iliqus supply shock ratio Saya makin semakin confidence gitu guys Kan keyakinan saya Bahwa kita juga masih di pertengahan bull run Di mid term sampai long term Gitu ya guys ya Dan saya belum mengubah Pendirian saya tersebut Oke Dan ini juga memperkuat tesis saya Gitu ya Dalam 3 hari terakhir ada 30 ribu bitcoin Yang dikeluarkan dari exchange Bayangin guys Next Nah ini juga adalah Sebuah hal yang mungkin Sepele ya Tetapi banyak sekali orang melakukannya True reality of bitcoin Ketika bitcoin berada di harga 46 ribu Hanya ada 1-2 orang yang mengantri untuk membeli Tetapi ketika nanti udah bitcoin 65 ribu 69, 70 Udah di all time high Orang-orang berebut untuk membeli Itu kalian melawan hukum alam gitu guys Dan melawan hukum investasi Kan mudah aja gitu guys Selalu disebutkan Hukum investasi paling dasar salah satunya adalah Buy low Sell High Jangan dibalik guys Jangan buy high Sell low Gitu kan Kalian harus beli ketika harganya rendah Jual ketika harganya tinggi Jangan belinya ketika harganya tinggi Jualnya harganya rendah Itu kebalik gitu ya guys ya Dan ini menurut saya adalah hal yang sangat sepele Sebenarnya Kalian sebelumnya juga udah pasti ngerti Ah itu masalah juga ngerti kok Gitu kan Tapi Kadang-kadang tidak kalian lakukan gitu Karena kalian saking takutnya gitu Dikasih fuck di mana-mana Kalian sampai takut Dan kalian sampai lupa Alasan awalnya kalian masuk ke bitcoin itu apa Karena sebagian besar dari kalian Awalnya ketika masuk Pasti katakan Oh saya pengen long term kok Saya pengen investasi jangka panjang kok Di bitcoin Tetapi pada kenyataannya Ketika koreksi terjadi 30-40% Kalian itu mentalnya udah langsung goyah gitu Padahal kalian tahu secara historis Pada saat bull run pun Atau bull market Koreksi 30-40% Itu adalah hal yang wajar terjadi di crypto Dan sebelum-sebelumnya juga ada pernah terjadi Tapi kalian seakan-akan dibutakan gitu Dan kalian Baru terkoreksi 30-40% Kalian udah lupa dengan alasan awal Kalian masuk ke bitcoin itu Yang bilangnya Pengen investasi jangka panjang Tapi tiba-tiba berubah gitu Dan udah mulai mengarahkan Aduh kok gimana nih kok Apakah saya harus keluar atau gimana Ini harganya turun terus-menerus Porto saya terus terkuras gitu kan Nah kalau misalnya kalian memang Pada awalnya Niatnya investasi jangka panjang Harusnya kalian udah mempunyai planning dari awal gitu Dan menurut saya salah satu cara terbaik adalah Dollar cost averaging Oke Atau lebih baik lagi Kalian mengkombinasikan dollar cost averaging itu Dengan Weighted averaging Alias Ketika harganya lagi down Kalian mungkin masuknya sedikit lebih banyak Ketika harga lagi naik Ya kalian Anggap saja kalian pengen dollar cost averaging Seminggu sekali katakanlah Dan seminggu sekali itu Kalian pengen masukin 100 dolar gitu kan Nah ketika harga lagi Discount 30-40% Mungkin di hari Di minggu itu kalian Tambahkan sedikit lebih banyak Mungkin 300 dolar Atau 400 dolar Nah ketika harga mulai naik lagi Kalian mulai kembali lagi 100 dolar per minggu 100 dolar per minggu Nah ketika harga lagi Koreksi lagi Nah kalian Tambah lagi mungkin dollar cost averagingnya Lebih banyak Lebih banyak Jadi kalian juga Ikuti Prinsip Buy low Sell high Tapi dengan Ditambahkan sistem dollar cost averaging Gitu ya Jadi itu adalah menurut saya Tapi kalau misalnya Kalian tidak mau ikuti Kalian punya planning tersendiri Juga tidak masalah gitu ya Asalkan Selalu saya sampaikan guys Kalau kalian Masuk ke sini Kalian harus sudah punya planning Dari Sebelum kalian klik Buy atau Sell Kalian Bukan buy atau sell Sebelum kalian melakukan Keputusan investasi apapun disini Kalian harus punya planning dulu Dalam artian Kalau misalnya Yang terjadi adalah A Saya harus ngapain Yang terjadi B Saya harus ngapain Gitu ya Dan soal investasi Di kripto Menurut saya Salah satu Kata kuncinya adalah This is the game of passion guys Ini adalah permainan Kesabaran Semakin sabar Seseorang Dalam mengehold kripto Secara historis Biasanya mereka-mereka lah Yang nanti akan menghasilkan Uang yang lebih banyak Makin sabar orangnya Itu biasanya Makin banyak uangnya Gitu Secara historis terbukti Seperti itu Katakanlah kalian beli Di 2011 misalnya Kalau kalian hanya jual Di 2013-2014 Ya kalian juga dapat Cual yang banyak Tapi Kalau misalnya kalian sabarin aja Sabarin aja Sampai misalnya 2020-2021 Maka Jumlah Aset kalian akan Jauh lebih banyak Jadi this is The game of passion Gitu ya Tentunya bukan Financial advice Lakukanlah apa yang Menurut kalian terbaik Tapi ini hanya Menurut saya aja Gitu ya Oke So next Saya juga punya Satu selingan Untuk kalian Bagi kalian-kalian Yang sudah mendaftar Akun Bybit Menggunakan link Referral saya Dan sudah mempunyai 50 token Biddao minimal Jangan lupa Hari ini Itu udah Periode berlangganannya Launchpad token Easy ya Jadi kalau kalian yang merasa Kalian punya 50 token Biddao Jangan sampai lupa Hari ini kalian Udah bisa Melakukan Langganan Atau commit Biddawnya Jadi kalian nanti Tinggal commit saja Biddawnya Nanti dari Bybit Akan menghitung Alokasi kalian Dapat berapa Dan Kalian bisa jualan Mungkin nanti malam Gitu ya Dan biasanya itu Nge-pumpnya ya Ribuan persen Rata-rata gitu guys Jadi kalau misalnya Kalian yang pengen ikutan Ya kalian Kalau yang misalnya Udah punya akun Bisa ikutan Mungkin Kalau kalian udah minimal Punya 50 token Biddao Dari 5-6 hari yang lalu Karena snapshotnya Harusnya rata-rata Kalian mempunyai 50 token Biddao Tapi kalau kalian yang Pengen ikutan launchpad Berikutnya Untuk kalian-kalian yang Belum pernah ikutan launchpad Di Bybit Saya sarankan Kalian buat dulu Akunnya Di link yang sudah Saya sediakan Di kolom description Di bawah Karena launchpad Di Bybit ini Jauh lebih sering guys Setau saya Dari exchange lainnya Dan dalam Sebulan terakhir aja Kayaknya udah 4-5 kali kita launchpad Jadi Dalam sebulan terakhir itu Kita 4-5 kali Dapat uang-uang gratis Gitu guys Dan rata-rata itu Tokennya naiknya Ribuan persen Jadi lumayan banget Menurut saya Kalau kalian Pengen ikutan launchpadnya Kalian bisa langsung aja Klik link yang sudah Saya sediakan di bawah Untuk daftar akun Bybit Karena selain kalian bisa Ikutan launchpad Kalian juga akan mendapatkan Berbagai hadiah menarik Kalau kalian menggunakan Link yang sudah Saya sediakan di bawah Oke So itu aja Sekarang kita masuk ke Chartnya Bitcoin Oke dan kita mulai dari Daily chart terlebih dahulu Ya guys ya Dan Ya Kalau misalnya kalian perhatikan Di daily chart Kita Memang sekarang Mendapati fase yang cukup Membosankan Gitu guys ya Tetapi ya Apa boleh buat Memang kadang-kadang market Ada 3 fase guys Fase bearish Fase bullish Fase sideways Gitu ya Dan kalian harus siap ketiganya Apalagi kalau kalian yang trader Sekalian pasti udah ngerti gitu Memang ada 3 fase di market Ketika satunya lagi Bullish trend Satunya bearish trend Satunya lagi sideways Ya sekarang kita lagi sideways Gitu guys Dan memang Menuntut kesabaran kita Pastinya Karena kenapa Karena ya Kita cuma naik turunnya Di area itu-itu aja Memang ngebosenin guys Tetapi apa boleh buat Market memang Pengennya sekarang sideways Dan Harga sekarang Rp47.000 Sebenarnya Tidak banyak berubah Dengan Kemarin-kemarin Dan kita juga Belum sempat Break out Ataupun breakdown Dari pattern channel Disini guys Setelah kemarin Kita Kembali Nge-retest Disini Seperti yang saya sampaikan Kemungkinan besar Kita akan melakukan retest Dan dari sana Kita harus melihat lagi Apakah kita akan Mendapatkan sebuah rejection Dan Sepertinya kita lagi-lagi Mendapatkan rejection Dan selama kita Masih bermain Di channel ini Selalu ada kemungkinan Bagi kita Untuk terus-menerus Drop Seperti ini Oke Dan Kalau misalnya Kalian lihat Di daily chart Ini adalah Salah satu hal Yang tadi disampaikan Si siapa Kelly Untuk sekarang Bisa jadi Kita juga Sedang Membentuk Hal semacam ini Dimana kita akan Sideways panjang Terlebih dahulu Oke Mungkin seperti ini Sebelum benar-benar Kita nanti Naik lagi Ke atas Dan sebelum Bitcoin Mampu reclaim Angka 53.000 Seperti yang sudah Saya sampaikan kemarin Maka saya Akan terus-menerus Mengatakan ke kalian Saya akan Wait and see Terlebih dahulu Saya akan lebih confidence Flip ke arah bullish Ketika kita sudah berada Di atas Angka 53.000 Dan kalau kalian Perhatikan sekarang Di RSI nya Juga kita Sekarang belum Sempat melakukan Breakout dari Downtrend line Disini Jadi belum Ada indikasi Apa-apa Akan adanya Reversal Secara price action Maupun indikator Cuman yang kita Tahu ya Sekarang kita Berada di Sebuah channel ini Oke Sebelum kita Mampu break out Dari channel ini Ya tidak banyak Yang bisa kita lakukan Selain menunggu Terlebih dahulu guys Keputusan market Pengennya kemana Gitu Ya walaupun membosankan Ya seperti yang saya sampaikan Ini adalah The game of passion Ini adalah Permainan kesabaran Gitu guys Seberapa banyak Orang yang Keluar disini Pasti banyak banget Gitu kan Mungkin disini Orang-orang masih Mampu bertahan Disini masih nahan 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 Tapi ketika Udah mulai berakhir Gitu kan Kalian masih ingat Nggak sentimen Waktu itu Banyak sekali orang Udah mengatakan Wah ini Pasti fix Kita masuk ke Bear market Kita masuk ke 20 ribu Bahkan ada yang 10 ribu Dan lain sebagainya Tapi pada saat itulah Pada saat orang-orang Udah mulai kayak Aduh Udah deh Males deh Kita balik lagi aja Mungkin ke Kerja lagi kan Atau mungkin balik lagi aja Ke saham Atau balik lagi aja Ke forex Karena udah Nggak ada harapan gitu Bitcoin Nah pada saat itulah Biasanya kita akan Mendapati Relis Semacam ini Dan kalau misalnya Diperhatikan sekarang Ya kita Sebenarnya belum Persis membentuk Pattern yang sama Dengan seperti ini Kita hanya Membentuk semacam Channel kecil disini Yang sebenarnya Kalau dibilang Lebih mirip Ke bulan September kemarin Cuman Seperti yang sudah Saya sampaikan Saya tidak akan Tergesa-gesa Untuk mengambil Kesimpulan apapun Sebelum kita Break dari Sebuah major Support Ataupun major resistance Kalau untuk Long termnya Saya rasa Area major resistance Yang pengen saya lihat Bitcoin break Adalah tadi saya Sampaikan 53.000 Tetapi Apabila Yang sebaliknya Terjadi Dimana major support Di 40.000 Yang kita break Maka saya Kemungkinan besar Akan sedikit flip Ke arah Beris gitu ya Karena Menurut saya Area 40.000 Ini sangat vital Untuk mampu Dipertahankan Oleh bitcoin Dan Kalau misalnya Itu yang terjadi Ya Mau tidak mau Saya harus flip Ke arah bullish Karena dari chart Dan price action Mengatakan Seperti itu Kalau untuk sekarang Seperti yang sudah saya Sampaikan kemarin Saya masih dalam keadaan Neutral Tidak banyak yang berubah Karena memang dari kemarin Harga kita masih Di sini-sini aja Seperti yang sudah disampaikan Juga Kalau untuk short term Banget Kalau misalnya Kalian memang pengen Trading short term Mungkin hanya bisa Mengandalkan channel Di sini Kalau kita mampu Break out dari sini Seperti yang saya sampaikan Saya cukup yakin Kita bisa akan Kembali ke Area 50.000 Untuk kemudian Nge-retest lagi Apa kita mampu Break out kali ini Who knows Kalau misalnya Terjadi rejection Lagi dari sana Ya maka kita Akan melanjutkan Correction-nya Alias sideways movement Di sini Oke Dan Kalau secara Data on-chain guys Seperti yang sudah Saya katakan Saya masih Berpegang teguh Pada pendirian saya Bahwa kita masih Berada di pertengah Buluran secara Data on-chain Gitu ya Dan Saya terus-menerus Melakukan dollar Cost averaging Oke Saya tidak peduli Dengan pergerakan harga Short term Seperti ini Mau dia sideways Atau mau dia Turun lagi ke 40 Ya saya syukuri Karena berarti Saya dikasih lagi Harga lebih murah Karena memang Dari awal Tujuan saya Masuk ke crypto itu Memang untuk Di hold long term Jadi makanya Saya pisahkan Dua account Satunya account spot Satunya account future Ya future Untuk have fun Kalau misalnya Mau trading Short term Ya boleh pakai Account future Tapi untuk long term Pakai Dollar cost averaging Di spot Dan untuk Khususnya yang trading Saya mungkin Baru akan Excited lagi Untuk start trading Ketika saya katakan tadi Mungkin bitcoin Sudah start lagi Berada di angka 53.000 Ke atas So itu aja sih Untuk hari ini guys Terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Video hari ini Dan kita akan Bertemu lagi Di video berikutnya Bye bye